Kapal Induk Amerika Serikat yang bertugas meninggalkan Laut Merah pada minggu 26 April 2024. Hal itu terjadi selesai Houthi menembak jatuh drone MQ-9 Ripa Washington. Amerika Serikat beralasan kapal induknya meninggalkan Laut Merah karena gagal menghentikan agresi Houthi. Dikutip dari Almaya Denet, kapal induk USS Dwight D. Eisenhower dan USS Gravely tiba di terusan Swiss. Dua kapal induk itu berusaha meninggalkan Laut Merah seusai serangan beruntun Houthi. Perlu diketahui, kapal induk itu dikerahkan ke Laut Merah pada 13 Oktober 2023 silam. Ada pun dua kapal itu bertugas dalam operasi penjaga kemakmuran. Namun drone dan rudal Houthi mengganas hingga menembak proyektil Amerika Serikat. Ketegangan di Laut Merah membuat dua kapal induk Washington memilih untuk menyerah. Dengan kepergian dua kapal induk itu membuat Amerika Serikat tidak memiliki kelompok penyerang kapal induk di Laut Merah. Di satu sisi, Houthi akan terus menyerang kapal Amerika Serikat, Inggris, dan Israel yang melintasi laut tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!